Intro Sebanyak 60 karya lukisan dari seniman lukis terpanjang di gedung warga Sari Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan Pameran lukisan Bias Borneo II yang mengangkat tema titian barantai ini Diselenggarakan Dinas Pendidikan Wan Kebudayaan Kalimantan Selatan melalui UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan Sebanyak 60 karya lukisan dari seniman lukis IPKS Kalimantan Selatan Sanggar Solihin Banjarmasin serta pelukis Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Wan Kalimantan Barat terpajang di gedung warga Sari Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan Lukisan mulai dari aliran abrak, realis, natural, hingga kaligrafi serta seni instalasi berbentuk jukung ini Akan bisa dilihat pecinta seni mulai dari 3 sampai 10 Agustus 2023 Baik, saat ini kita berada di gedung warga Sari yang ada di Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan di kawasan Jalan Aslan Basri, Kalimantan Selatan dan di gedung ini telah terpampam lukisan-lukisan yang tentu saja hasil dari perupa-perupa yang ada di Kalimantan Selatan dan juga regional Kalimantan Dan di belakang saya ini juga ada salah satu instalasi yang dibangun oleh seorang daripada perupa-perupa tadi untuk menambah hiasan yang ada di dalam gedung ini Pameran lukisan Bias Borneo II yang mengangkat tema titian barantai ini diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan melalui OPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan Kepala OPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan, Soeharyanti Weta Kwani Prima TV Jelang Tenggari Kamis 3 Agustus 2023 memadahkan pameran seni lukis ini sebagai bentuk apresiasi yang diharapkan bisa menarik warga serta pelajar untuk menyukai berbagai cabang seni Yang terdiri dari Kalimantan Selatan, Kelimantan Tenggara, Kelimantan Tenggara dan khususnya dari Kalimantan Selatan Jadi ini adalah kegiatan yang kedua Bias Borneo ini Yang mudah dengan kegiatan-kegiatannya harapan kita ini menjadi sebuah edukasi sebuah kawasan, sebuah apresiasi kepada masyarakat khususnya untuk pelajar-pelajar supaya bisa lebih memenangkan dan bisa menikmati seni-seni lukis yang hasil karyanya dari perempuan-perempuan di Kalimantan Kabit Kebudayaan di Sdikbud, Kalimantan Selatan Raudati Hildayati menyatakan sangat menyambut baik dan mengapresiasi setiap kegiatan yang digelar Taman Budaya Kalimantan Selatan Dinasnya pun ujar Raudati Hildayati kedepannya akan mempromosikan karya pelukis Banua dengan mengikut sertakan pameran di luar daerah Dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kepala UMKT di Taman Budaya, Ibu Suwari Hildayati bahwa ini merupakan bentuk apresiasi dan wadah juga para pelukis untuk memperkenalkan memberitahukan kepada generasi seterusnya agar lebih meningkatkan ketertarikan pelukis dari dukungan dari kami tentunya selain support di rupa pendanaan dan promosi lainnya juga akan terus kami lakukan Apakah mungkin nanti akan dipromosikan sampai keluar daerah? Rencananya demikian dan nanti juga bersama dengan Kepala Seksi Kesenian ada program kegiatan yang nantinya mengapuskan untuk promosi kegiatan seni lukis ini hingga ke luar daerah Mungkin ada rejenataan Pak pembahar yang luar daerah? Maksudnya ada pembahar yang luar daerah bisa berubah di luar daerah? Atau ke Jogja atau kemana? Kita sudah masuk dalam tahap perencanaan yang sudah ya di Seksi Kesenian kita melihat event-event yang nantinya berkesesuaian agar bisa kita ikuti dalam rangka memperkenalkan karya-karya lukis dari para seniman lukis kita baik yang ada di Kalimantan Selatan maupun regional Kalimantan Ketua IPKS Kalimantan Selatan Muslim Anang Abdullah berharap pameran yang memamerkan puluhan hasil karya pelukis yang ada di Banuawan regional Kalimantan ini bisa menjadi ajang selatur rahmi wan menyatukan perupa sekalimantan Muslim Anang Abdullah berharap pula hasil karya perupa ini nantinya bisa dipamerkan wan dinikmati warga serta pecinta sengi yang ada di daerah lainnya di Indonesia Ketua IPKS Kalimantan Selatan menjajaknya hati-hati jadi titian itu lebih ke hati-hatian berpijak supaya pas jadi menyatukan antara seniman se-Kalimantan Pak, melalui pameran ini sebenarnya apa yang pian harapkan Pak? kita berharap pertama untuk ajang selatur rahmi ya sesama seniman perupa di Kalimantan kemudian ini mungkin berharap juga bisa mengedutasi generasi berikutnya biar lebih apa itu lebih bagus daripada apa daripada karya-karya mungkin kita-kita yang sudah kumpaan ya generasi berikutnya lebih berkembang lagi Pak, tadi kan dari das pendidikan kayaknya suatu saat ke depan akan membawa seniman-seniman lukis ini berserta lukisannya ke luar daerah itu harapan kami jauh sebelumnya sudah kami sampaikan karena begini mohon maaf kalau pelukis ini memberangkatkan tidak ribet dia berangkat seorang man paling membawa diri sendiri gitu ya mungkin kalau lukisannya karyanya udah duluan berbeda dengan seni pertunjukan mengangkat properti ada row-nya ada macam-macam nah kalau pelukis jadi sangat mudah sebenarnya jadi kalau untuk diberangkatkan pelukis itu apa yang lain bisa yang segitu ribetnya kenapa kubuhan seniman lukis ada gitu dalam kegiatan pameran lukisan Bias Borneo 2 anak mengangkat tema titian barantai ini dirangkai pula dengan dialog seni rupa workshop seni rupa one on the spot pelukis bersama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati